Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azra Ramizah Dari kelas 4A dan 4 Akutansi Nomor BP 1711-022-005 Baiklah Disini saya akan mempresentasikan Tugas Literature Review Yang dimana dengan judul Analisis Pertumbuhan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Baiklah Yang pertama Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Selanjutnya itulah terbelakang Yang pertama Melihat Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kita melihat Perbandingan antara Kondisi Pajak Hotel dan Restoran Saat ini dan kondisi sebelumnya Nah yang kedua Melihat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Disini Yang dimana Sejauh mana Pajak Hotel dan Restoran ini Melaksanakan semua tugas utamanya Nah yang ketiga Melihat Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Yang disini Maksudnya Bagaimana Pajak Hotel dan Restoran ini Berkontribusi Untuk melakukan pajak Dan yang keempat Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Apa saja yang mempengaruhi Pertumbuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut Baiklah Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah disempurnakan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum Dan tata cara Perpajakan adalah Kontribusi wajib Kepada Negara yang terhutang Oleh orang pribadi Atau badan yang bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang Dengan tidak Mendapat Timbal balik Secara langsung Dan digunakan Untuk keperluan negara Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah Dan retribusi daerah Terdapat Perubahan Pembatasan Jenis pajak Yang dimana Ada 16 jenis pajak Yang dipungut Oleh daerah Yaitu 5 jenis pajak Provinsi Yang didalamnya Adalah Pajak kendaraan Bermotor Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor Biar balik Nama kendaraan Bermotor Pajak air permukaan Dan pajak rokok Sedangkan 11 jenis pajak Kabupaten Atau kotanya Yaitu Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Pajak reklame Pajak penerangan jalan Dan Sebagainya Otonomi daerah Merupakan Cara Pemerintah Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang merata Di setiap daerah Tersebut Dalam melaksanakan Berbagai kegiatan Yang berkaitan Dengan pelaksanaan Daerah tertentu Diperlukan Biaya yang cukup besar Nah Sumber pendapatan Yang digunakan Dalam pelaksanaan Daerah Biasanya berasal Dari bantuan Pemerintah pusat Dan Dari Pemerintah daerah Itu sendiri Tetapi Tidak semua sumber Pembiayaan Pemerintah pusat Dapat diberikan Kepada daerah tersebut Maka Dari itulah Pemerintah daerah ini Diwajibkan Untuk dapat Menggali Segala sumber-sumber Keuangannya sendiri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya Yang berlaku Untuk Berdasarkan Undang-undang Nomor Tiga-tiga Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Sumber penerimaan Daerah tersebut Yaitu Pendapatan Asli daerah Dana Perimbangan Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Nah Pendapatan Asli Daerah Merupakan Suatu Indikator Keberhasilan Dalam penyelenggaran Otonomi daerah Semakin tinggi Pendapatan Asli daerah Maka Semakin tinggi Kemampuan Pemerintah daerah Tersebut Dalam Membiayai Kebutuhan Daerahnya Sendiri Hal ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah daerah Tersebut Telah berhasil Dalam Menyelenggarakan Otonomi daerah Itu menurut Robunusa Dan kawan-kawan Pada tahun 2018 Nah Untuk penelitian Menurut Maya Dan kawan-kawan Penelitian ini Belum maksimal Dan Untuk Efektivitas Pajak hotel Di kota Palu Pada tahun 2011 Sampai 2015 Bisa Dirata-ratakan Adalah Sebesar Sebesar 129 Sedangkan Untuk Efektivitas Pajak Restoran Dengan Rata-rata 116% Jumlah Penelitian Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Lebih Besar Dibandingkan Target Penelitian Yang Telah Ditetapkan Sedangkan Menurut Peneliti Tunjang Sari Dan Kawan-kawan Pada tahun 2014 Berdasarkan Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Periode 2008 Sampai 2012 Persentase Pertumbuhannya Dan Peneriman Mengalami Peningkatan Dan Jika Upaya Efektivitas Pengambilan Pajak Hotel Dan Tersebut Ditingkatkan Bisa Dipastikan Bahwa Relasi Pajak Meningkat Dan Menambah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tersebut Selanjutnya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Yang Pertama Yaitu Efektivitas Menurut Mahmudi Tahun 2010 Menyatakan Bahwa Efektivitas Merupakan Hubungan Antara Keluaran Dengan Tujuan Atau Sasaran Yang Harus Dicapai Dikatakan Efektif Apabila Proses Kegiatan Mencapai Tujuan Dan Sasaran Akhir Kebijakan Menurut Selanjutnya Itu pada Menurut Halim 2004 Menyatakan Bahwa Efektivitas Adalah Suatu Keadaan Yang Terjadi Sebagai Akibat Yang Dikendaki Kalau Seseorang Melakukan Suatu Perbuatan Dengan Maksud Tertentu Dan Memang Dikendakinya Maka Seseorang Itu Dikatakan Efektif Bila Menimbulkan Akibat Atau Mempunyai Maksud Sebagaimana Yang Dikendakinya Selanjutnya Efektivitas Harus Dinilai Atas Tujuan Yang Bisa Dilaksanakan Dan Bukan Atau Konsep Tujuan Yang Maksimum Jadi Efektivitas Menurut Ukuran Seberapa Jauh Organisasi Berhasil Mencapai Tujuan Yang Layak Dicapai Selanjutnya Yang Kedua Kontribusi Kontribusi Merupakan Sumbangan Sungkongan Atau Dukungan Terhadap Suatu Kegiatan Kontribusi Adalah Suatu Ukuran Untuk Mengetahui Seberapa Besar Sumbangan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mengetahui Kontribusi Dilakukan Dengan Cara Membandingkan Penerimaan Pajak Daerah Periode Tertentu Dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode Tertentu Pula Selanjutnya Yang ketiga Itu Pajak Hotel Pajak Hotel Adalah Pajak Atas Setiap Pelayanan Yang Disediakan Hotel Dengan Pembayaran Termasuk Jasa Penunjang Sebagai Kelengkapan Hotel Yang Sifatnya Memberikan Kemudahan Dan Kenyamanan Termasuk Fasilitas Olahraga Dan Hiburan Jasa Penunjang Sebagaimana Dimaksud Fasilitas Telepon Internet Fotokopi Dan Sebagainya Yang Disediakan Atau Dikeloleh Hotel Pada Menurut Peneliti Yaitu Rabu Nasar Dan Kawan-kawan Pada Tahun 2018 Mengatakan Bahwa Pajak Hotel Adalah Pajak Atas Pelayanan Hotel Yang Merupakan Bangunan Yang Khusus Disediakan Bagi Orang Yang Menginap Atau Beristirahat Memperoleh Pelayanan Dan Fasilitas Lainnya Dengan Dipungut Bayaran Sedangkan Menurut Siahan Tahun 2013 Mengatakan Bahwa Hotel Itu Fasilitas Menyedia Jasa Penginapan Atau Peristirahatan Termasuk Jasa Terkait Lainnya Dengan Dipungut Bayaran Yang Mencakup Juga Motel Lostman Kubuk Parwisata Wisma Parwisata Pesanggahan Rumah Penginapan Dan sejenisnya Serta Rumah kos Dengan jumlah Kamar Lebih Dari Sepuluh Selanjutnya Yaitu Pajak Restoran Pajak Restoran Restoran Pajak Yang dipungut Atau Setiap Pelayanan Yang disediakan Restoran Dengan Pembayaran Pelayanan Yang disediakan Restoran Meliputi Pelayanan Penjualan Makanan Atau Minuman Yang dikonsumsi Oleh Pembeli Baik Itu Dikonsumsi Di tempat Pelayanan Maupun Di tempat Lain Menurut Sugianto Tahun 2008 Restoran Adalah Tempat Menyantap Makanan Dan Minuman Yang disediakan Dengan Dipungut Bayaran Sedangkan Menurut Pahala Tahun 2010 Menjelaskan Bahwa Pajak Restoran Ini Mencakup Juga Rumah Makan Cafeteria Kantin Warung Bar Dan Sejenisnya Termasuk Jasa Boga Atau Katering Dapat Disimpulkan Bahwa Pajak Restoran Adalah Pajak Atas Pelayanan Yang Disediakan Oleh Restoran Termasuk Rumah Makan Kantin Warung Dan Katering Selanjutnya Itu Metode Penelitian Yang Pertama Desain Penelitian Menggunakan Penelitian Kuantitatif Yang Kedua Metode Pengumpulan Data Yaitu Menggunakan Data Sekundar Yang Ketiga Teknik Analisis Data Yaitu Regresi Linear Berganda Dengan Bantuan SPSS Yang Keempat Yaitu Hasil Ada Dua Metode Yang Berbeda Dalam Penelitian Tersebut Yaitu Menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif Dan Metode Regresi Linear Berganda Nah Dua Metode Ini Untuk Mengetahui Pertumbuhan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Didapatkan Hasil Bahwa Pendapatan Asli Daerah Mempengaruhi Pertumbuhan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Serta Restoran Untuk Untuk Pada Metode Regresi Linear Berganda Hasil Pengujian Itu Menunjukkan Bahwa Efektivitas Pajak Hotel Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tersebut Sedangkan Kontribusi Pajak Hotel Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk Efektivitas Pajak Restoran Dan Kontribusi Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Efektivitas Pajak Hotel Efektivitas Pajak Restoran Kontribusi Pajak Hotel Dan Kontribusi Pajak Restoran Secara Bersama Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Penelitian Yang Saya Lihat Yaitu Zaino Dan Kawan-kawan Pada Tahun 2017 Bahwa Hasil Penelitian Ini Diketahui Bahwa Adanya Pajak Hotel Memiliki Pengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Pada Tahun 2012 2016 Hal Ini Dapat Ditunjukkan Dengan Nilai Signifikan Pajak Hotel Sebesar 0,00 Lebih Kecil Pada 0,05 Jadi Untuk Dari 10 Jurnal Penelitian Yang Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Itu Mempengaruhi Penghasilan Asli Daerah Sedangkan Aktivitas Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Juga Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Baiklah Selanjutnya Yaitu Hipotesis Berdasarkan Landasan Teori Maka Dapat Dirumuskan Hipotesis Penelitian Yang Dapat Dibuktikan Dalam Penelitian Ini Yaitu Hipotesis 1 Pertumbuhan Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hipotesis 2 Pertumbuhan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hipotesis 3 Efektivitas Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hipotesis 4 Efektivitas Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hipotesis 5 Kontribusi Pajak Hotel Berpengaruh Pada Pendapatan Asli Daerah Hipotesis 6 Kontribusi Pajak Restoran Berpengaruh Pada Pendapatan Asli Daerah Sekian dari presentasi saya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh